Hai, jumpa dengan kami, channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Selamat menonton. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Jadi, ketika saya melihat tayangan tenaga asing Cina berkentayangan di negeri orang, saya bertanya-tanya dalam hati. Dalam kondisi wabah semacam ini, mereka kayaknya nggak takut. Jangan kemari. Nah, akhirnya saya lari kepada hipotesa saya awal. Baru diketahui bahwa saya berhipotesa sejak awal bahwa Cina selain mengembangkan merekayasa corona menjadi COVID-19. Tentu saja dengan rekayasa itu Cina tahu karakteristik sesungguhnya. Dan juga Cina tahu apa yang harus diperbuat dengan karakteristik dari virus yang demikian itu. Jadi, saya menilai nampaknya mungkin mereka berdari dengan tayangan Cina kemari karena kegebalan mereka sesungguhnya sudah dibentuk. Dalam artian bahwa mereka sudah dibekali dengan vaksin yang sesungguhnya sudah diberikan kepada mereka sehingga mereka berani yang kemari. Nah, lantas saya berpikir juga. Nah, kalau yang demikian bisa saja mereka yang dekat dengan Cina sudah menerima vaksinasi itu. Mereka yang dekat dengan komunisme mereka yang mendukung komunisme mendapatkan vaksin secara diam-diam di tubuh mereka. Semua bisa sandiwara. Bahwa kejadian Wuhan dan sebagainya bisa sandiwara. Tapi, bahwa sebuah proyek mestinya memang ada skenario A, ada skenario B, ada skenario C, dan sebagainya. Dan ketika ada skenario mereka yasa corona menjadi COVID-19 sangat wajar jika mereka juga sudah memberikan antisipasi bagaimana membloknya bagaimana mencegahnya untuk kepentingan mereka. Karena seawal saya melihat bahwa corona adalah COVID-19 adalah proyek mereka. jadi melalui Youtube atau Facebook semua bisa membaca tentang pikiran saya bahwa itu adalah rekayasa Cina rekayasa komunis yang saya lihat mungkin ada tiga hal ada tiga tujuan kalau dulu kita kenal ada tiga 3G 3G itu goal, glory, and gospel nampaknya Cina juga saya sebutkan dalam bahasa Indonesia itu ada tiga K tiga K itu ketenang kekerjaan ketergantungan dan kejayaan saya lihat dari kejayaan dulu virus dengan kode corona barangkali ini sebuah sandi yang betul-betul bisa membuat kita memahami corona dalam bahasa biologis itu berarti raja penguasa jadi projek corona ini mungkin adalah tujuannya menguasai menguasai dunia nah glory kalau dulu jadi kemenangan bagi mereka kejayaan bagi komunisme yang menguasai dunia nah untuk menguasai kejayaan dunia itu mereka kalau ingin mengekspansi wilayah teritorial seperti ketika mereka mencaplok mau mencaplok Natuna itu barangkali akan mudah dilawan dan aneh sekali kalau kita kemudian sekanakan lupa bahwa mereka di awal yang menjelang kasus COVID-19 ini mereka mau mencaplok Natuna tapi begitu kita lupakan seakan-akan mereka sebagai pahlawan saya tidak akan pernah lupa dan saya melihat untuk mengekspansi atau menguasai wilayah yang seperti penjajah dulu itu tidak mungkin lagi caranya untuk menguasai itu adalah dengan yang kita sebut sebagai ketenaga kerjaan mereka melakukan diaspora ketenaga kerjaan kemana-mana nah ketenaga kerjaan ini diawali dengan membangun ketergantungan ketergantungan negara-negara kepada China pada investasi China pada teknologi China pada produk China yang sejarah dengan itu juga ditawarkan atau menjadi syarat adalah ketenaga kerjaan dari China sehingga kita wajar kita bisa berfifat gadar mengapa China perlu mendiaspor hakiatnya karena kita tahu wilayah China tidak mungkin berekspansi wilayah China tidak mungkin mengembang sedangkan penduduknya sudah miliaran cara satunya jalan untuk bisa memberi ruang mereka hidup adalah bagaimana menempatkan mereka di negara-negara di luar China itu wajar saja jadi mereka memang pada tulisan saya di Kompasiana itu menggunakan strategi demografi menggunakan tenaga kerjaan mereka untuk bisa menguasai dimana-mana dengan didahului dengan memberikan ketergantungan ketergantungan pada tenaga kerja ketergantungan pada investasi ketergantungan pada produk-produk China dan sangat tampak banget Indonesia adalah negara yang pertama-tama tergantung pada produk-produk China dalam hal memberantas Corona ketika dunia lain mengembalikan alat rapid test kita malah memesan banyak demikian juga dengan obat-obatannya kita tahu mungkin istilahnya bantuan tapi saya saya yakin itu bukan hibah saya pikir mungkin bantuan dalam rendah petik sebagai hutan dan sebagainya itu wajar saja biasa digunakan keterbantuan untuk menunjukkan hutan tapi saya tidak tahu persis apakah itu hibah atau keterbantuan tapi yang paling jelas adalah ketika mereka ketika kita tergantung dengan alat-alat Corona dengan berbagai hal yang terkait dengan Corona kita tergantung kita lupa bahwa kita baru saja mau dicapak caprok wilayahnya ini satu hal yang bisa menkonfirmasi hipotesa saya sebelumnya nah oleh karena itu sekali lagi hati-hati dengan proses atau dengan kasus Corona ini bahwa kasus ini dibikin oleh Cina untuk 3K tadi membangun ketergantungan mengirim tenaga kerja dan pada akhirnya adalah menguasai menjadi Koron menjadi Raja penguasa dunia ini dengan komunismenya nah ini yang saya takutkan adalah bahwa dimana virus ini disebar sengaja di itu nah kader-kader mereka atau katakanlah kamrat-kamrat di negara-negara yang mereka menjadi tajet sebetulnya mereka sudah mendapatkan kekebalan nah saya juga bertanya-tanya seberapa banyak mereka yang sering ke Cina mereka yang dekat dengan Cina terinfeksi di Indonesia nah ini kita tidak tahu persis sebetulnya saya kepengen tahu juga hubungannya antara mereka yang dekat yang sering ke Cina dengan mereka yang tidak ke sana tingkat infeksinya gimana sehingga kita bisa menelaskan ada gak hubungannya dengan penguasaan Cina nah tetapi rasanya data itu mustahil saya terima sehingga saya hanya menegaskan saja bahwa hati-hati dengan tiga kak tadi ketergantungan ketenak kerjaan dan kekuasaan kejayaan melalui simbol corona con raja dalam bahasa latin mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi bagi kita semua dan kita harus benar-benar bisa melihat dengan cerita semoga kita benar-benar bisa memilah dan memilih siapa mengucapkan apa dan maksudnya bagaimana karena dalam situasi semacam ini banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan saya melihat katakanlah saya tidak ingin Indonesia kehilangan banyak sumber daya karena meninggal karena corona hanya untuk ditempati oleh TKA TKA Cina yang bisa saja kedepannya mereka secara ideologis menguasai kita mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semua dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa bagi anda yang belum subscribe subscribe dulu ya guys